tempatnya wuuu indah sekali tinggi-tinggi pokoknya masih besar-besar ini sumbernya sumbernya gitu nanti tuh ini temen saya anak sinia yang tau daerah sini ini ini demek kita ini ini maaf Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Grandmoto yang asik dan menarik Sekarang kita berada di merawak dan akan menuju ke desataran menuju ke rumah teman saya yang katanya akan saya diajak mengopi ke tempat sumberan yang cukup bagus di tempatnya ini di pasar ya saya akan melewati sumber Silowo desa Merak-Urak ini di Kecamatan Merak-Urak ini ini seatnya dan nanti saya akan ditemani teman saya untuk menuju ke tempat sumber tempat ngopi yang asik dan menarik karena Grandmoto selalu menyembuhkan tempat asik dan menarik ya sedikit-dikit ada misterinya karena saya sangat menyukai misteri ini dam ya saya belok kesini ah jalurnya agak muat ini dam ini dam ini tempat kampung tempat bermain anak kita lurus ke sumber Silowo awas deh nah ini tempat pemandian sangat cernih sekali dulu pernah ada orang tenggelam disini disitu itu sumber Silowo lurus itu tapi sekarang ditutup karena ada pernah ada orang ke tenggelam kita belok sini akhirnya cernih sekali ini kita pakai motor bit karena Grandmoto saya belum saya cuci ya kita belok lagi menuju ke tempat eh ke rumah teman saya namanya Mas Duki Dimas yang akan menunjukkan tempat sumber yang ada di Desan Jadi ini ada anak-anak main dan diairah itu ada anak mandi jernih sekali nih banyak ikannya juga sangat asik disini ya ini 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 masjid disini ada disapa nih belok sini terus dan ikuti saja saya hari kami untuk bisa menikmati keindahan yang saya lalui hari ini dan sekarang paginya sangat cerah sekali biasanya mendung sekarang sekitar pukul jam setengah sembilan kalau nggak salah kalau nggak salah soalnya saya tadi dari rumah itu ya sekitar jam delapan kita belok ke kanan kita lurus saja sambil menikmati itu kok ada banyak keramaian ya disini akhirnya nggak pernah surut ini banyak ikannya tapi saya pernah mancing disini itu sulit sekali mendapatkan ikan ikannya lincah-lincah saat mau dipancing lincah-lincah dan ini memasuki wisata pelang ya aduh itu wisata pelang kita ambil lurus saja untuk nyampe ke tempat rumah teman saya ini tikungan tajam hati-hati dan saya itu akan kalau nggak salah besok saya akan ke tempat wisata baru yang akan dibangun wisata baru di desa yang saya juga belum tahu saya cuma katanya besok besok kalau nggak nanti akan saya cari tahu sendiri dan katanya tempatnya juga sedikit asik nah masjid ada orang mau dirikan tenda mau dibikin apa juga nggak tahu kita di pertigaan kita belok kiri nah kita belok kiri ikuti saja ya di channel Grandmoto yang asing dan menarik cukup ramai ya jalan pagi hari ini kalau nanti di rumah teman saya saya akan meminta teman saya untuk membawakan gula tapi karena saat tadi saya lupa membawa gula dan lupa membawa air nanti kita beli air kita beli air untuk kita masak dan kita santap di sumberan tempat di sini banyak airnya ya tanpa di kasih air pengairan ladahnya sudah bisa ada airnya rembes nggak tahu cetek mungkin baterai saya tinggal dua ini tapi saya lupa ini saya lupa ngecas dari kemarin tapi saya sudah bawa dua baterai lagi untuk kamera saya ini sangat indah sekali pemandangan di sini hamparan padi ini akan menuju ke rumah saya itu di sebelah sana di desa Taraan kita jumpai nanti dia teman saya itu ketua geng geng di gubuk derutannya nah ini sekarang saya sudah sampai di rumah teman saya ini rumahnya dan ini musyolahnya ketua geng Assalamualaikum kita kan sepeda di sepeda di di eh ntar saya matikan sebentar saya menghemat baterai nah sekarang sudah selesai kita kan ini teman saya sudah pakai sepeda motor sendiri kita nanti ikuti ke tempat yang ternyaman untuk piknik hari ini ngopi sampai ini tempatnya asik sekali ya ini di rumahnya sangat sejuk dan jauh dari tetangga dari tetangga dari tetangga itu ada asiknya ada enggaknya yang paham aja kalau yang enggak paham enggak saat bertanya itu teman saya sudah di depan tak ikuti di belakang saya sudah bagai perlengkapan tadi sudah bawa beli air minum dan juga itu bawa apa sarimi sama buat masak lah nah sekarang yang disini disataraan ya kita belok nah hati-hati sudah ada sekolah nah kita ikuti saja dia ada belok sini ada belok sini lurus saja disini desanya sangat asik sekali ya ramai nah ini juga ada anak sekolah ini juga jadat kita pakai bel pukul berapa ini saya belum tahu sekitar pukul jam 9 pagi di hari 1 ini saat-saat libur kerja gini asik ya dibuat jalan-jalan begini sambil bikin video konten yang baik atau hiburan kalian semua ini di Kecamatan Meraurak Desa Taraan yang akan melewati Banyulang C perjalanan kurang lebih masih lima kilo kurang lebih masih lima kilo maka katanya masih lima kilo masa jauh enggak seberang ya eh kita itu masih lima kilo nan jauh sekali ya ya saya dari rumah paling nggak sekitar sampai Meraurak itu berapa kilo ya dari montong ke Merauraknya nggak tahu tapi sekitar Meraurak sampai ke sini saya sudah tahu sekitar lima kilo nan dari Meraurak dari setiap tempat misi saldo tadi sampai ke sini lima kilo saya bisa merasakannya tapi kalau dari rumah saya eh enggak sekitar 16an kalau nggak salah kalau nggak 20 ya 16an ini pakai yang bit ini irit desa di sini sangat indah sekali ya kalau lagi di pagi yang seperti ini sangat cerah sekali dibikin ngopi-ngopi dan bersanter ya apakah anda sudah ngopi di pagi hari ini kalau belum silahkan tonton video saya dan bersama teman saya ini untuk menikmati dan meresapi untuk segala jenis yang sangat indah sekali bisa anda nikmati di channel Grand Moto yang asik dan menarik teman saya yang di rumah itu Pak Wawan itu juga punya channel dan juga Moto Vlog dan kita akan sama-sama bisa nge-vlog bareng karena lihat itu teman saya dari kecil dari kecil hingga sekarang dewasa nikahnya pun berdekatan dia berada di desa Lebak yang ikut yang dukuan dan ikut juga Sumurgung dan saya Sumurgungnya berarti lebih kota saya hahaha nah itu akan kita naik tanjakan yang cukup tinggi di Banyulang sih kita ikuti teman saya saya menuju ke arah sana kita ikuti ayo ayo kebetulan di sini kebetulan di sini sepertinya biar biarkan beli eeem biar beli sari mie mie biar di godok tempat apa aduk? ayo kita naik tinggi sekali ini di tanjakan Banyulangse yang cukup tinggi kalau saya pakai grand moto saya pasti asik karena suaranya getar-getar kalau pakai motorbit ini itu gak ada suaranya kalau buat cowok seperti saya gak suka sebenarnya, tapi kata istri saya tadi sedulur bahwa yang ini saya sebenarnya mau dibelikan sepeda motor tapi saya gak mau karena channel saya sudah grand moto nah ini jalan Banyulangse tempat ngopi terasik dan menarik ini Bukut Taduh kita berada di Bukut Taduh angkringan oh disini sudah banyak tempat ngopi disini dulu saya kesini belum ada tempat ngopi banyak kayak gini, dulu masih sepi dan ini ada Rheinmart ini apa ini Rheinmart ini termasuk Alfa Maret apa gimana ini saya belum pernah tahu ini saya juga baru lihat pertama kali disini Rheinmart nah ini sudah masuk di desa belum masuk desa jadi ini belum-belum ini masih desa apa ini saya juga belum tahu nanti saya tanyakan teman saya tapi perjalanan hari ini sangat asik sekali karena tempatnya cukup cukup-cukup indah sekalinya karena gak terlalu panas ya cuacanya cukup suasana membukung sekali untuk hari ini ya dimanapun berada pasti ada tanaman jagung karena di daerah tuban ini banyak petani yang cukup-cukup cukup bikin hati kita senang sekali karena petaninya masih mau bertanam jagung kalau gak mau oh ini ini ke desa jadi ya nah kalau petani sudah gak mau tanam jagung aduh negaranya sudah tidak baik-baik saja kalau masih mau tanam jagung negaranya sedang dalam keadaan aman dan tenteraan nah Indonesia tergolong negara agraris nah itu selamat selamat datang di desa menjadi kita ikuti teman saya itu untuk kita piknik bersama teman saya dia kasih tahu tempat saya kasih tahu saya tempat yang asik dan menaik katanya yang berada di desa jadi sumberan katanya tapi ada tanjakan yang cukup tinggi teman saya ini anak magang ya jadi kita ambil lurus kita ambil lurus ya yuk pemandangan yang indah sekarang ini termasuk tinggi ada terang tinggi ini bisa jadi nah itu kelihatan semuanya jalan juga cukup lebar sekali karena ini kalau diluruskan akan menuju ke rengel dan juga ke gerabakan ini desa jadi ikut semandung ya kok bisa ya padahal deket termara urak yang juga enggak tahu saya awas tikungan tajam kurangi kecepatan kalau di perjalanan kita harus diperhatikan ya rambu-rambu lalu lintas seperti itu karena itulah ini benar-benar curam sekali dan benar-benar turunan yang sangat tajam ini ada pesepeda untel curunan sangat tajam sekali dan itu sungai ya wah sik disitu ada tempat sungai pokoknya juga masih gede-gede oh sungai sik sekali kita belok ke sini saya belum pernah masuk ke sini ini dan di sana bawah sana itu sungai kita masuk di sini yang saya merasakan di sini ada ada mistisnya ya kalau bisa merasakannya saya masukin saya saya langsung merasakan banyak orang mandi dan mancing ya kita sudah sampai di tempat yang asik mandinya banyak sekali ini nah ada anak-anak mancing dan kita itu ada orang mandi kita sampai kita lihat dulu ini ini benar-benar sungai yang indah sekali sungai cukup lebar dan dangkal enak buat mandi seberan ditutup iya lah itu kira tukum hidup aku 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 lakukan aku nak put dulu 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 denis ada plat sayap cat tuh du ini sudah suasananya iya ikuti teman saya anu nerotaku ya tempatnya indah sekali tinggi-tinggi pokoknya sumbernya gitu nanti duk itu sumbernya dari bawah sana itu oh airnya dari bawah ya Hai isi ya Hai maksudnya lokasi lokasi itu teman saya anak sini yang tahu daerah sini kok anak ini itu kok sesatnya Nah, di bawah sana ya Ini di bawah sana Itu, apa? Pembelian, di bawah sana Apa? 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 Itu sedang Iya, iya Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Masyarakat Tempat Dan sekitar Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Langsung Langsung main Langsung main Langsung Awalnya gede-gede Turunnya juga banyak Menurut Ini ada di bawah, saya akan keluar Banyak 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 Alam Banyak Kita ke gelas Ya, pantas-pantas sana ya Yang koram mana aku gak tegalan disitu Apa? Sekarang ini jajah ini Jajah ini jajah ini Jajah ini Yang kan? Jajah ini Tidakarik Tanpa seperti ini Jujur Nampak Kayak upset Kajak selamat menikmati 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 selamat menikmati